Intro Akal-akalan memutihkan kejahatan Soeharto Ada-ada saja manuver politik di akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo Salam Waras dari Lampi Sundel Ketua MPR menghapus nama Soeharto dari TAP MPR Sebuah Presiden buruk yang menutup mata terhadap kejahatan penguasa Apakah kita rela sejarah kelam ini terhapus begitu saja? Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatio Menggelar Seratu Rahmi Kebangsaan dengan acara pokok Menyerahkan surat penghapusan nama Presiden Soeharto Dari ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 Kepada keluarga penguasa Ordet Baru itu Dengan penghapusan itu MPR telah mencuci nama Soeharto Dari kejahatan KKN selama berkuasa Bambang Susatio, Politikus Gulkar Partai yang menjadi mesin kekuasaan Orde Baru pada 1965 hingga 1998 Menafikan Gerakan Reformasi 1998 Yang menuntut pengadilan terhadap Soeharto atas kejahatan-kejahatannya Alasan Bambang juga tidak masuk akal Menurut dia, penghapusan nama Soeharto dari tab MPR dilakukan Karena Presiden kedua itu sudah meninggal Dalih lain yang menjadi referensi adalah Pencabutan tab MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967 Tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno Juga pencabutan ketetapan nomor 2 garis miring MPR garis miring 2001 Tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid Menyamakan Soeharto dengan Soekarno Apalagi Gustur adalah kekeliruan cara berpikir Culas serta menghina sejarah dan nilai-nilai demokrasi Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Perumus Pancasila dan pelotak dasar sistem politik Indonesia Sementara Gustur dalam kekuasaannya yang sebentar Mereformasi tentara nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia Yang penting dalam demokrasi Dan menghapus sekat-sekat identitas warga negara Yang dipakai Soeharto melanggengkan kekuasaan Korupsi Soeharto bukan isapan jempol Putusan Mahkamah Agung nomor 140 PK garis miring PDT garis miring 2015 Menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto Melakukan perbuatan melawan hukum Dan wajib membayar uang pengganti 4,4 triliun rupiah kepada negara Hingga kini Putusan itu tak pernah ditindaklanjuti secara hukum Artinya Penghapusan nama Soeharto dari top MPR Berpotensi merugikan kara Lagi pula Ketetapan MPR untuk Soekarno dan Kustur Telah dicabut oleh top MPR nomor 1 tahun 2003 Karena perkaranya dianggap selesai Sementara itu Ketetapan MPR untuk Soeharto masih berlanjut Karena menyangkut penyelenggaraan negara Yang bersih dari KKN Sebagai amanat gerakan reformasi 1998 Pencabutan ketetapan MPR tentang Soeharto Dengan begitu Mengkhianati tita-tita reformasi Yang belum sepenuhnya termujud Penghapusan nama Soeharto dari top MPR Makin absurd Karena diikuti dengan kekasan Memberikan gelar pahlawan nasional Dengan segala dampak kekuasaan Yang membuat Indonesia sulit berantas KKN setelah ia mundur Soeharto tak layak menyenangklar mulia itu Keputusan MPR menghapus namanya Merupakan contoh nyata Bahwa watak orde baru yang permisif Terhadap penyelewengan kekuasaan Masih bercokol dalam ingatan kolektif Para pengurus negara Pemutihan nama Soeharto Menyelang pelantikan Prabowo Subianto Sebagai presiden Indonesia 2024 hingga 2029 Pada 20 Oktober 2024 Juga patut dicurigai sebagai cara Pemerintahan baru Memulihkan nama baik keluarga jendana Prabowo Jenderal tentara odep baru Mantan menantu Soeharto Pernah mengusulkan pada 2014 Agar bekas semertuanya itu Mendapat penghargaan sebagai Bapak pembangunan Lebih dari itu Pencabutan nama Soeharto Dari tahap MPR Juga bisa menjadi presiden Memberikan impunitas Kepada kepala negara Yang melanggar aturan Keputusan Bambang pada pekan lalu Bisa dipakai untuk Memaafkan presiden Jokowi Yang kekuasaannya Berlumur penyelewengan hukum Dalam hal nepotisme Soeharto mengangkat anaknya Menjadi menteri Sementara Jokowi Cawi-cawi memuluskan Anaknya menjadi wangil presiden Kejahatan konstitusi Semacam itu Tidak bisa dihapus Hanya dengan permintaan maaf Apa pandangan Anda? Demikian Kura-kura Takar Rambisundel Dari aspek hukum Publik perlu mengetahui Bahwa sebenarnya Kalau putusannya terkait Dengan putusan Untuk presiden Abdurrahman Wahid Dan presiden Soekarno Sebenarnya Sejak ketetapan MPR 61 tahun 2003 Kedua ketetapan itu Dianggapnya Sudah selesai Jadi Bukannya MPR kali ini Mencabut Secara hukum Tata negara Sejak TAP MPR 1 2003 Jadi 21 tahun yang lalu Memang sudah dianggap selesai Nah Jadi Waktu itu TAP MPR 1 2003 Menjelaskan Ada TAP MPR Yang sudah selesai Jadi memang sudah dicabut Ada juga yang harus dilaksanakan Dengan undang-undang Nah TAP MPR yang terkait Dengan Soeharto Memang belum dicabut Karena Ada keinginan Untuk menyelesaikan Kasus-kasus hukum Yang terkait dengan Soeharto Dan untuk menyelesaikan Skema untuk penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas KKR Tapi Kalaupun Mau dicabut Namanya Tidak bisa Hanya melalui Pidato Dan Jangan lupa Untuk melakukan Manuver politik Seperti itu Harusnya juga Partisipatif Apakah warga Yang waktu itu Menjadi korban Dari Kejahatan-kejahatan Orde baru Diajak bicara Atau tidak Atau hanya langsung Dipidatokan Setuju Setuju Nah bagi itu Bukan mekanisme Yang dapat dilakukan Terhadap Pembentukan Kotaan-kejahatan Di sisi lain Politisi Partai Golkar Nurdin Halid menyebut Bahwa sudah seharusnya TAP MPR Menyangkut Soekarno Soeharto Dan Abduraman Wahid Dicabut Nurdin menilai MPR pada masa itu Kebablasan Jangan kan dicabut Harusnya pada saat itu Kebablasan MPR Kenapa Memasukkan nama Soeharto Tanpa dasar yang kuat Harusnya Memasukkan nama Soeharto Itu ketika Mulai persukum Tama Bung Karno Kenapa juga Bung Karno dimasukkan Waktu itu Itu juga Keliru besar MPR itu Nah karena itu Kalau sekarang itu Dihilangkan namanya Itu suatu hal Yang sangat wajar Dan sesuai dengan Kondisi bangsa kita Negeri ini Seluruh masyarakat Pengamat Ketemuanya Harus mendasari Membangun bahasa Dibersakan nilai-nilai Luhur Pancasila Kita jangan ada dendam Kita hanya karena Ingin menjatuhkan Ingin lama berkuasa Kita benci Tanpa melupakan Semuanya saja-saja Akal-akalan memutihkan Kejahatan Soeharto Ada-ada saja Manuver politik Di akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo Salam waras Dari Lampi Sundel Ketua MPR Ketua MPR Menghapus nama Soeharto Dari TAP MPR Sebuah presiden buruk Yang menutup mata Terhadap Kejahatan penguasa Apakah kita rela Sejarah kelam ini Terhapus begitu saja Ketua Ketua Masjid Ketua Masjid Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatio Menggelar Seratu Rahmi Kebangsaan Dengan acara Pokok Menyerahkan Surat penghapusan Nama Presiden Soeharto Dari ketetapan MPR Nomor 11 Garis miring MPR Garis miring 1998 Kepada keluarga Penguasa Orde Baru Dengan penghapusan Itu MPR Telah mencuci Nama Soeharto Dari kejahatan KKN Selama berkuasa Bambang Susatio Politikus Gulkar Partai Yang menjadi Mesin Kekuasaan Orde Baru Pada 1965 Hingga 1998 Menafikan Gerakan Reformasi 1998 Yang menuntut Pengadilan Terhadap Soeharto Atas Kejahatan Kejahatannya Alasan Bambang Juga tidak Masuk akal Menurut dia Penghapusan Nama Soeharto Dari TAP MPR Dilakukan Karena Presiden Kedua Itu Sudah Meninggal Dalih Lain Yang menjadi Referensi Adalah Pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Garis miring MPRS Garis miring 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Soekarno Juga Pencabutan Ketetapan Nomor 2 Garis miring MPR Garis miring 2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wakil Menyamakan Menyamakan Soeharto Dengan Soekarno Apalagi Gustur Adalah Kekeliruan Cara Berpikir Culas Serta Menghina Sejarah Dan Nilai-nilai Demokrasi Soekarno Adalah Proklamator Kemerdekaan Perumus Pancasila Dan Pelotak Dasar Sistem Politik Indonesia Sementara Gustur Dalam Kekuasaannya Yang Sebentar Mereformasi Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia Yang Penting Dalam Demokrasi Dan Menghapus Kacekat Identitas Warga Negara Yang Dipakai Soeharto Melanggengkan Kekuasaan Korupsi Soeharto Bukan Isapan Jempol Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK Garis Miring PDT Garis Miring 2015 Menyatakan Yayasan Supersemar Milik Soeharto Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wajib Membayar Uang Pengganti 4,4 Triliun Rupiah Kepada Negara Hingga Kini Putusan Itu Tak Pernah Ditindak Lanjut Secara Hukum Artinya Penghapusan Nama Soeharto Dari Top MPR Berpotensi Merugikan Kara Lagi Pula Ketetapan MPR Untuk Soekarno Dan Kustur Telah Dicabut Oleh TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 Karena Perkaranya Dianggap Selesai Sementara Itu Ketetapan MPR Untuk Soeharto Masih Berlanjut Karena Menyangkut Penyelenggaraan Negara Yang Persih Dari KKN Sebagai Amanat Gerakan Reformasi 1998 Pencabutan Ketetapan MPR Tentang Soeharto Dengan Begitu Mengkhianati Tita-tita Reformasi Yang Belum Sepenuhnya Termujud Penghapusan Nama Soeharto Dari Top MPR Makin Upshoot Karena Diikuti Dengan Gekasan Memberikan Kelar Pahlawan Nasional Dengan Segala Dampak Kekuasaan Yang Membuat Indonesia Sulit Berantas KKN Setelah Ia Mundur Soeharto Tak Layak Menyenang Kelar Mulia Itu Keputusan MPR Menghapus Namanya Merupakan Contoh Nyata Bahwa Watak Orde Baru Yang Permisif Terhadap Penyelewengan Kekuasaan Masih Bercokol Dalam Ingatan Kolektif Para Pengurus Negara Pemutihan Nama Soeharto Menjilang Pelantikan Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia 2024 Hingga 2029 Pada 20 Oktober 2024 Juga Patut Dicurigai Sebagai Cara Pemerintahan Baru Memulihkan Nama Baik Keluarga Jendana Prabowo Jenderal Tentara Ode Baru Mantan Menantu Soeharto Pernah Mengusulkan Pada 2014 Agar Bekas Mertuanya Itu Mendapat Penghargaan Sebagai Bapak Pembangunan Lebih dari Itu Pencabutan Nama Soeharto Dari Tau MPR Juga Bisa Menjadi Presiden Memberikan Impunitas Kepada Kepala Negara Yang Melanggar Aturan Keputusan Bambang Pada Pekan Lalu Bisa Dipakai Untuk Memaafkan Presiden Jokowi Yang Kekuasaannya Berlumur Penyelewengan Hukum Dalam Hal Nepotisme Soeharto Mengangkat Anaknya Menjadi Menteri Sementara Jokowi Cawi-Cawi Memuluskan Anaknya Menjadi Wakil Presiden Kejahatan Konstitusi Semacam Itu Tidak Bisa Dihapus Hanya Dengan Permintaan Maaf Apa Pandangan Anda Demikian Kura-kura Tagar Ramesundel Dari Dari aspek Hukum Publik Perlu Mengetahui Bahwa Sebenarnya Kalau Kutusannya Terkait Dengan Kutusan Untuk Presiden Abdurrahman Wahid Dan Presiden Soekarno Sebenarnya Sejak Ketetapan MPR 01 Tahun 2003 Kedua Ketetapan Itu Dianggapnya Sudah Selesai Jadi Bukannya MPR Kali ini Mencabut Secara Hukum Tata Negara Sejak Ketetapan MPR 01 2003 Jadi 21 Tahun Yang Lalu Memang Sudah Dianggap Selesai Nah Jadi Waktu Itu TAP MPR 01 2003 Menjelaskan Ada TAP MPR Yang Sudah Selesai Jadi Sudah Dicabut Ada Juga Yang Harus Dilaksanakan Dengan Undang-undang Nah TAP MPR Yang Terkait Dengan Soeharto Memang Belum Dicabut Karena Ada Keinginan Untuk Menyelesaikan Kasus Kasus Hukum Yang Terkait Dengan Soeharto Bisa Hanya Melalui Pidato Dan Jangan Lupa Untuk Melakukan Manuver Politik Seperti Itu Harusnya Juga Partisipatif Apakah Warga Yang Waktu Itu Menjadi Korban Dari Kejahatan Kejahatan Orde Baru Diajak Bicara Atau Tidak Atau Hanya Langsung Dipidatokan Setuju Setuju Nah Bagi Itu Bukan Mekanisme Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pembentukan Kota Perundang-Undangan Di sisi lain Politisi Partai Golkar Nurdin Halid Menyebut Bahwa Sudah Seharusnya TAP MPR Menyangkut Soekarno Soeharto Dan Abdurrahman Wahid Dicabut Nurdin Menilai MPR Pada Masa Itu Kebablasan Jangan Dicabut Harusnya Pada Saat Itu Kebablasan MPR Kenapa Masukkan Nama Soeharto Tanpa Dasar Yang Kuat Harusnya Memasukkan Nama Soeharto Ketika Menurut Persukum Tama Bung Karno Kenapa Juga Bung Karno Masukkan Waktu Itu Keliru Besar MPR Itu Nah Karena Itu Kalau Sekarang Itu Dihilangkan Namanya Itu Suatu Hal Yang Sangat Wajar Dan Sesuai Dengan Kondisi Bangsa Kita Negeri Ini Seluruh Masyarakat Pengamat Temuannya Harus Mendasari Membangun Bahasa Dibersakan Nilai Nilai Luhur Pancasila Kita Jangan Dendam Kita Hanya Karena Ingin Menjatuhkan Ingin Lama Berkuasa Kita Benci Tanpa Melupakan Semuanya Saya Saja